Salah satu tools yang lagi rame belakangan ini adalah AI atau CGPT salah satunya Nah, kenapa ini rame? Karena tools ini dapat membantu kamu memberikan jawaban atas hampapun yang kamu tanyakan Entah itu untuk buat skripsi, buat copywriting, buat ide konten, dan lain sebagainya Nah, pertanyaannya, gimana cara mengoptimalkan CGPT ini untuk copywritingmu? Akan kita bahas setelah yang satu ini Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas di channel Upgrade.id Tempat di mana kamu bisa belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan bisnismu Jadi di video ini, teman-teman, kita akan belajar gimana sih cara menggunakan CGPT untuk mengoptimalkan copywritingmu Jadi kalau misalkan kamu baru tahu nih CGPT, wah aduh sayang banget gitu kan Kenapa? Karena tools ini fenomenal banget, teman-teman, dan sangat digunakan untuk mempermudah kita Khususnya dalam aktivitas digital marketing, ya salah satunya Nah, gimana caranya? Tanpa bahasa-bahasa lagi, saya akan masuk ke layar laptop saya Jadi kalau misalkan teman-teman di sini belum tahu CGPT, kamu bisa ke ini ya chat.openai.com.chat ini Nah, kalau misalkan baru, teman-teman baru mengunjungi, itu biasanya kamu harus sign up dulu Silahkan sign up dengan menggunakan email kamu Ini juga gratis ya, untuk sekarang Walaupun kalau di sini ada versi yang berbayar ya, kalau teman-teman lihat ya Bedanya sih, kalau yang berbayar itu, dia lebih available Kalau misalkan permintaannya lagi tinggi Jadi yang akses banyak, terus responnya lebih cepat, dan ada ya priority akses ya ke fitur-fitur yang lain Cuman ya untuk sekarang sih, menurut saya sih udah cukup oke lah ya Untuk apa yang gratis ya, akses gratisnya Nah, biasanya orang-orang itu kalau ingin mencari copywriting atau membuat copywriting itu menggunakan tools ini, teman-teman Nah, biasanya orang-orang itu hanya ini Misalkan di case-nya kali ini kita ingin menulis atau membuat copywriting itu tahu goreng Contoh ya Buatkan saya Nah, ini kamu bisa ketikin ya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Kamu bisa langsung ketikin Biasanya orang-orang itu ketik seperti Misalkan copywriting untuk jualan tahu goreng Nah, ini dia itu langsung bisa menghasilkan atau generate ya Generate itu kayak ya merespon lah ya pertanyaan kita Berdasarkan AI, keberkitar jelasan buatan ya Nah, kalau teman-teman lihat ini contoh Dia lagi buat ya Ini contoh copywriting yang dia buat teman-teman Untuk tahu goreng ini Oke, nah kita akan review ya Di sini dia bilang selamat datang di gerai kami Yang menyajikan tahu goreng berkualitas dengan rasa yang lezat Dan renyah di setiap gigitannya Dapatkan pengalaman menikmati tahu goreng yang nikmat Dengan cita rasa yang otentik dan terjamin kualitasnya Tahu goreng kami dibuat dari bahan-bahan pilihan Yang diproses secara higienis dan matang dengan sempurna Nikmati tahu goreng yang diolah dengan teknik yang tepat Sehingga hasilnya tidak berminyak Dan memiliki kandungan gisi yang baik bagi tubuh Anda Tahu goreng kami cocok sebagai teman makan siang Atau camilan di saat Anda ingin mengisi perut dengan makanan yang sehat dan lesa Segera kunjungi gerai kami dan rasakan sensasi kerikmatan tahu goreng yang tak akan Anda lupakan Terima kasih telah memilih produk kami sebagai pilihan makanan yang sehat dan berkisi Kalau kita lihat sekilas ya oke Tapi bagaimana caranya mengoptimalkan ini agar lebih relevan dengan bisnismu Mungkin kamu tidak punya gerai gitu kan Mungkin kamu jualnya online Jadi tentu ini kan tidak relevan kan Nah bagaimana caranya relevannya Kamu harus jabarkan dulu nih Kalau kamu lihat di video-video yang kita yang sebelumnya Kamu harus jabarkan dulu yang pertama target Masarnya siapa nih Apakah itu milenial Apakah itu 40 ke atas Terus mereka itu backgroundnya apa Kesibukannya apa Terus keinginannya apa Dan lain sebagainya Itu yang pertama Harus dijabarkan Kenapa Agar copywriting yang kamu buat nanti Itu bisa relevan dan lebih tajam dengan bisnismu Yang kedua adalah Kamu harus juga bisa jabarkan nih Keunikan dari tahu goreng kamu apa Apa fitur-fiturnya Keunggulannya apa Unique selling pointnya Sehingga dia bisa memberikan copywriting yang lebih relevan Contohnya seperti ini Misalnya Bisakah Anda memberikan contoh copywriting Dari sudut pandang Copywriter expert Tentu saja Nah ya kan Dia akhirnya memberikan sudut pandang yang berbeda Dari copywriter expert Kalau tadi kan kita buatnya Ya hanya Ya buatkan saya copywriting itu dijual tahu goreng Jadi yang dia buatkan ini sebenarnya kan Gak salah gitu kan Oke oke aja Tapi Kamu bisa membuat Atau Memerintah mereka Agar bisa Menulis copywriting Yang lebih profesional Ya Oke Ini dia lagi buat Sebentar Oke Tapi kalau Saya lihat ini Lebih ke Ya lebih mirip ke Artikel ya Tapi coba kita baca ya Menikmati tahu goreng berkualitas adalah Suatu kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Setiap gigitan yang renyah Dan jika rasa otentik Yang mampu memanjakan lidah Anda Akan membuat Anda ingin terus kembali Lagi dan lagi Kami memahami betapa pentingnya Kualitas dalam sebuah hidangan Terutama ketika berbicara Tentang makanan yang sehatan berkisi Oleh karena itu Tahu goreng kami dibuat dan lain sebagainya Oke Nah kalau kita baca ini cukup panjang Jadi kalau misalkan kamu ingin Mas kayaknya ini terlalu panjang deh Yaudah Kita Perintah mereka agar lebih spesifik lagi Contoh ya Buatkan saya Copywriting Untuk jualan Tahu goreng Dengan Dengan target market Ini adalah Milen Karyawan swasta Dan Fitur Keunikan Tahu goreng saya Jadi kita Apa Kita tulis Disini Atau kita Atau kita disini bisa Coba lebih detail ya Dengan formula AIDA Untuk jualan tahu goreng Oke Pastikan kalimatnya Tidak terlalu panjang Nah Ini kalau Teman-teman lihat Dia Men-generate lagi nih Apa Copywriting yang dia buat Nah kita akan bandingkan Dengan copywriting yang sudah saya buat Di Apa Presentasi sebelumnya Oke Nah kalau kita lihat Ini kan lebih Ini ya Lebih singkat kan Dibandingkan yang sebelumnya Oke Oke Ya Kalau kita baca Berikut ini adalah Contoh kooperatin Dengan menggunakan Formula AIDA Untuk produk tahu goreng Dengan target market Karyawan swasta Dan keunikan Menggunakan Tahu sumedang Nah ini attentionnya Karyawan swasta Apakah Anda bosan Dengan makanan yang itu-itu aja Kami punya solusinya Tahu goreng Terbaru kami Menggunakan Tahu sumedang Yang lezat dan gurih Sampai sini Menurut saya Masih oke Tahu goreng kami Menggunakan Tahu sumedang Yang kaya Akan nutrisi Nah disini Kalau saya sih Akan Apa Akan buang ya Jadi Nanti saya akan Tulis ulang Buat teman-teman Agar teman-teman Bisa melihat Kalau misalkan Apa sih yang bisa dikoreksi Tahu goreng kami Menggunakan Tahu sumedang Yang kaya akan nutrisi Dan memiliki Citarai sengkas Kami mengolah tahu Dengan cara yang tepat Sehingga Menghasilkan Tahu goreng yang selalu Fresh dan renya Serta menggunakan Minyak kemasan Untuk kesehatan Anda Ingin mencoba Tahu goreng yang lezat Dengan harga terjangkau Tahu goreng kami Tersedia mulai dari 2.500 saja Rasakan Sensasi nikmatnya Tahu goreng yang sehat Gurih dan renyah Di setiap gigitannya Jangan tunggu lama-lama Kunjungi gerai Dan rasakan Sensasi kering Tahu goreng Dengan citarai sengkas Dan harganya terjangkau Dapatkan pengalaman Memuaskan dan lain sebagainya Nah Ada beberapa hal Teman-teman Yang bisa kita Koreksi juga Atau bisa kita Lebih optimalkan Teman-teman ya Jadi kalau disini Saya akan coba Tulis ulang Disini Jadi Kalau saya Teman-teman Meskipun Beberapa kali Saya menggunakan Cajibity ini Tapi enggak Saya telah mentah-mentah Ada yang bisa Ada yang lebih bisa Dioptimalkan ya Contohnya Kalau misalkan Di bagian ini ya Kalau attention-nya ini Oke aja Kalau misalkan Teman-teman ingin Membuat judul yang Seperti itu Atau ini bisa Lebih disingkat Seperti ini Apakah Anda Pusukan dengan Makanan yang itu Itu aja Kalian punya solusinya Ini oke Nah Terus di bagian sini Ini kan ada Pengulangan kan Tahu goreng kami Langsung aja Disini Ini bisa langsung Dipotong gini ya Jadi yang tadi Di bagian tau goreng kami Menggunakan Langsung aja Dengan Atau Berbahan Baku Tahu sumedang Yang kaya akan nutrisi Dan memiliki Cetara yang sengkas Kami ngolah tahu Dengan cara yang tepat Sehingga menghasilkan Tahu goreng yang selalu Fresh Dan ternyata Serta menggunakan Minyak kemasan Untuk kesehatan Anda Oke Nah disini Bisa lebih disingkat lagi Teman-teman Kalau saya Hanya 2500 saja Rasakan sensasi Nikmat yang tau goreng yang sehat Guri dan renyah Di setiap gigitannya Ini oke Jangan tunggu lama-lama Nah disini Kalau misalkan Teman-teman tujuannya Untuk mereka Minta klik link bio Yaudah langsung aja Segera Klik Link bio Dan dapatkan pengalaman memuaskan Memuaskan Nah ini bisa lebih disingkat Jadi kalau teman-teman lihat Dibandingkan ya Sama yang ini ya Yang tadi ini Itu memang Kalau kita menggunakan JGPT ya Kalau saya itu Nggak bisa di dalam Mentah-mentah sih teman-teman Ada beberapa hal Yang kita harus bisa edit sendiri Jadi itu Yang pentingnya teman-teman Disini belajar copywriting Jadi ya Ini teman-teman Cara mengoptimalkan Jadi Yang pertama adalah Kamu bisa menggunakan Yang lebih spesifik Misalkan Kamu yang menggunakan Formula apa Terus Kamu juga bisa Menyertakan fitur-fiturnya nih Jadi dia Nggak asal buat Yang seperti ini Karena perintahnya Cuman Gini aja kan Tapi kamu bisa menggunakan Kata-kata Atau perintah yang lebih spesifik Sehingga Hasil copywriting kamu Bisa lebih menarik Dan tentunya Lagi bersuasif ya Dan mungkin itu aja teman-teman Gimana sih Cara menggunakan Cep GPT Khususnya untuk Mengoptimalan copywritingmu Kalau misalkan teman-teman Ada ide konten lain Bisa tulis di kolom komen Dan kalau misalkan Kamu suka dengan Video-video Di channel ini Pastikan juga Kamu subscribe Dan aktifkan loncengnya Teman-teman Agar kamu selalu upload Tentang informasi Terkait digital marketing Dan digital teknologi lainnya Itu aja teman-teman Dari saya Sampai jumpa di video yang Lain Lain Sampai jumpa di video yang Sampai jumpa di video yang Sampai jumpa di video yang Terima kasih.